Berarti jodoh itu hakikatnya adalah pasangan hidup kita Jadi pasti ada pasangan ya? Pasti ada pasangan ya? Iya, gak usah khawatir dari sisi ini Kita gak perlu gerisah Wah saya ini ada pasangannya apa enggak ya? Saya ini kok sudah umur sekian kok enggak ketemu Pasti ada pasangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiasu nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Selamat datang di Dialog Positif Plus Dan kita bersama Mas Fahrudin Faiz Kita akan belajar bersama Kita akan diskusi Apa kabar Mas? Baik Mas Abu Baik, terima kasih Mas Faiz Sudah berkenan untuk ngobrol panjang di Dialog Positif Plus ini Dan topik kita seperti biasa akan seru banget Karena hari ini kita akan bahas tentang rahasia jodoh Mas Faiz Ini kayaknya jadi trending topic ya Jadi ini topik yang trending all the time gitu Tentang jodoh, tentang percintaan, tentang siapa jodoh dan seterusnya Dan kita akan kupas tuntas gitu Nah, balik lagi ya kalau ngobrol sama Mas Faiz itu pasti pandangan filosofis gitu Sebetulnya secara filosofis jodoh itu apa sih Mas Faiz? Sebenarnya jodoh itu kan sederhananya pasangan Pasangan, oke Jadi bagian dari sunnatullah ketetapannya Allah Dalam hidup ini oleh Allah diciptakan segala sesuatu berpasangan Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang Pasangan, termasuk hubungannya dengan manusia Manusia juga kan kata Al-Quran diciptakan berpasang-pasangan Nah berarti jodoh itu hakikatnya adalah pasangan hidup kita Jadi pasti ada pasangan ya? Tidak usah khawatir ya? Tidak usah khawatir dari sisi ini Kita tidak perlu gelisah Wah saya ini ada pasangannya apa? Saya ini kok sudah umur sekian kok tidak ketemu Pasti ada pasangannya Jadi asal kita tidak males menjemput, mencari, pasti ada pasangannya Karena saya sering mengilustrasikan jodoh itu seperti rejeki Setiap orang itu rejekinya pasti dijamin oleh Allah Tinggal kita males atau tidak Tinggal kita mau atau tidak, serius atau tidak Mengambilnya, menjemputnya Jadi berarti tidak usah khawatir Asal kita sungguh-sungguh, asal kita serius memang ingin mencari Pada akhirnya pasti ketemu Karena sudah sunnatullahnya begitu ya? Iya, sunnatullahnya begitu Oke, nah kaitan sama sering disebut soulmate Mas Faiz Belahan jiwa Itu kan urusannya berarti bukan masalah tubuh fisik aja Tetapi kembali kepada si jiwa gitu Gimana tuh pandangannya? Ini menarik, kalau dalam filsafat itu ada teori dari Plato namanya Nanti di beberapa naskah bukunya dia cerita Bahwa manusia itu turun ke bumi dalam keadaan tidak lengkap Jadi jiwanya belum utuh Oke Nah maka ketika di bumi ini Antara lain jiwa ini secara natural, secara alami mencari pasangannya Demi keutuhan dirinya, demi keutuhan hidupnya Berarti yang tidak nemu-nemu pasangan itu yang tidak utuh-utuh Belum utuh ya? Belum utuh Oh itu keren tuh, baru tahu nih untuk tentang Plato Ada teorinya begitu Jadi orang itu seperti dibelah dua jiwanya manusia itu Nah yang separuh ini kita cari dalam hidup nyata Sehingga ketika itu ketemu komplit lah kita sekarang Jadi kayak siang ketemu malam itu kan terus jadi utuh Siang saja tidak menarik hidup ini, sulit Malam saja apalagi Nah ketika siang ketemu malam terus jadi utuh, jadi lengkap Jadi gambarannya seperti itu, makanya istilahnya solmit Pasangan jiwa Karena ketika tidak ketemu pasangan itu, jiwa kita tidak utuh Hidup kita tidak utuh Ini kan menarik kalau dalam agama kan juga begitu Dalam Islam itu ya menikah itu jadi rahasia keutuhan keimanan kita Kan ada itu kan yang bilang bahwa menikah itu 50%-nya ibadah Setengah ibadah Setengahnya ibadah Jadi kita yang belum menikah itu ada 50% ibadah yang tidak terrealisir Oke jadi yang belum menikah mau sholat, puasa, zakat itu masih setengah Masih setengah Belum utuh Belum utuh Jadi itu makna solmit itu begitu Jadi ada banyak, mungkin sederhananya mungkin ya Ada banyak ibadah, ada banyak keutamaan hidup Yang itu bisa kita jalankan ketika kita sudah menikah Nah berbicara masalah menikah itu kadang-kadang gini Mas Fais Sebelum menikah ngomongnya kayaknya kita jodoh deh Nah 3 tahun, 4 tahun kayaknya kita tidak jodoh deh Itu ya fenomena itu Nah kalau mungkin pakai bahasa expired nih Mas Fais Emang jodoh itu ada expirednya tidak sih? Jadi kalau saya begini ya Rahasianya jodoh, hakikatnya jodoh, berapa panjang kita berjodoh dengan seseorang Atau kita jodohnya dia atau tidak? Itu sesuatu yang memang rahasia, misteri, urusannya Allah Yang bisa kita lakukan apa? Mencari yang terbaik Oke Sejauh yang kita mampu tentu saja sesuai ideal-ideal kita Kadang-kadang ya mencarinya pas Kadang-kadang mencarinya enggak pas Ya monggo saja Karena kuasa kita hanya di situ Kita enggak boleh kemudian mengambil haknya Allah Mentang-mentang ingin nikah lagi Terus kita sudah habis ini masa jodohnya Oh itu alasannya Jangan-jangan begitu Jangan-jangan kita sudah expired Jadi seperti rejeki tadi Kita jemput sesuai kemampuan kita Kalau sudah dapat ya kita kelola sebaik mungkin Sesuai dengan norma, aturan, tuntunan yang sudah kita paham Jadi jalannya begitu Eh seandainya kita sudah mati-matian menjalankan sesuai norma, aturan tadi Kok masih ada yang meleset? Masih ada yang bermasalah, menyulitkan, menyusahkan Sampai kemudian kita pisah Ya monggo saja Tapi tidak seperti ketika kita dapat harta Tidak secara sengaja kita hambur-hamburkan Kita pakai untuk masyarakat Kita sudah berusaha untuk sebaik mungkin Mungkin masih ada keselip-selip dan lain sebagainya Sehingga lepas ya Itu sudah di luar kuasa kita Oke Jadi cara berpikirnya Kita cari sejauh yang kita mampu Kalau sudah dapat ya kita jaga sejauh yang kita mampu Sisanya urusannya Allah Wah keren Nah berkaitan sama kehidupan yang dinamis Mas Fais Jadi kan kalau tadi sekilas jodoh itu Plato bilang bahwa kita turun ke sini setengah Ada setengahnya lagi jadi klop gitu ya Tapi berbicara dengan kedinamisan hidup gitu Entah saya ada kepikiran bahwa gini Mas Fais Bahwa bukan berjodoh tetapi terus menjodohkan gitu Nah gimana tuh Mas Fais? Ya jadi itu tadi yang bagian dari upaya kita Itu ya tidak kok terus kita ini barang mati yang mencari yang pas cocok dengan saya Ada kalanya kita juga mengubah diri biar cocok Tidak hanya berpikir siapa yang jodohnya pantas untuk saya Tapi bagaimana caranya saya juga pantas jadi jodohnya orang lain Nah itu menurut saya yang lebih penting justru yang dalam kuasa kita itu Bagaimana caranya membentuk diri agar saya juga pantas jadi jodohnya orang lain Jadi tidak serta-merta kita mencari siapa yang jodoh Siapa yang pantas untuk kita Tapi kita juga membuat diri kita sebagai pantas untuk orang lain Jadi justru kuncinya nanti disitu Karena siapa yang pantas untuk saya itu Wilayahnya banyak yang hubungannya dengan Allah Tadi kan karena suka seneng merasa cocok itu kan hakikatnya rasa itu anugerahnya Allah Tapi membuat diri kita pantas untuk orang lain itu kuasa kita Bagaimana kita jadi orang baik Bagaimana kita jadi orang dipercaya Bagaimana kita bisa jadi orang yang bertanggung jawab dan lain sebagainya Itu kan berada dalam kuasa kita untuk melakukan Makanya banyak nasihat untuk orang yang belum dapat jodoh Dalam tanda petik Mas Fais kalimatnya pantaskanlah dirimu dulu gitu ya Jadi sebetulnya itu kalimat keren sih Bahwa kita kadang-kadang sibuk untuk pengen apa ya Di luar kita tuh pantas untuk kita gitu ya Tapi apakah kita memataskan diri untuk orang lain itu juga hal yang penting gitu ya Mas Fais Iya jadi ada teori menarik meskipun sering orang menyebutnya semacam pseudoscience Namanya law of attraction Oh oke Jadi hukum tarik menarik Jadi alam itu datang pada kita menyesuaikan dengan kondisi kita Jadi menyesuaikan dengan situasi sekeliling kita Nah kalau kita membentuk diri kita sebagai pantas jadi jodohnya orang Ya akan hadir jodoh itu yang cocok untuk kita Oke Jadi kalau kita membentuk diri kita jadi layak untuk A Ya nanti A nya akan datang Tapi kalau kita membentuk diri kita jadi jodoh yang layak untuk B Ya B nya akan datang Oke Jadi poin pentingnya tetap ya seimbang kali ya Iya Memantaskan diri maka yang pantas juga akan hadir Yang pantas akan datang Jadi yang datang itu ya di level kita Yang sebagaimana kita membentuk diri kita Oke terima kasih Mas Faiz nih banyak yang masih pengen kita kupas Terutama tentang apakah dia adalah jodoh saya Ciri-cirinya seperti apa Kita akan bahas setelah yang satu ini Tapi jangan sejak awal kita abai dengan itu Yang penting dapat pasangan buruk juga rusak Bisa enggak masalah sih penting Itu namanya panting ada ya Iya jangan begitu Jadi ya lakukan istiar agar kita dapat yang terbaik Entah dengan cara apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih